Aku menemukan sebuah kuil yang terkubur di tepi langit ganda. Kuil itu disebut kuil surga. Aku belum dapat menemukan kuil ini karena dikuburkan. Kuil itu telah rusak dan dapat masuk dan keluar sesuka hati. Batu permata ini berisi permata Sinto, dan berada di tengah kuil kegelapan, kata roh jahat dengan jujur. Kuil Tianzi, Luo Zheng memikirkannya. Aku belum pernah mendengar tentang hari peradaban ini. Roh Safir menggelengkan kepalanya. Kekacauan dalam jangka waktu yang lama itu mengerikan, dan pihak lain adalah dunia yang terdiri dari lebih dari seribu era kacau. Di era campuran ini, selain kekuatan dominan, ada berbagai kekuatan super, kekuatan umum, dan bahkan banyak keluarga besar ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Semangat Batu Giyok tidak pernah mendengarnya. Setelah aku mendapatkan permata ini, aku mendapatkan petunjuk lain, lanjut roh jahat itu. Petunjuk ini menunjuk pada misteri sepuluh surga. Aku mengikuti petunjuk dari petunjuk itu dan menemukan seribu peregangan dalam sepuluh surga. Gua bawah tanah di dalam. Petik 2 Ketika roh-roh jahat pergi ke sepuluh surga, kekuatannya sudah sangat kuat. Pada saat itu, reputasi, mengisap jiwa, telah menyebar di sisi lain, dan dia bisa langsung memasuki hari ke-13. Pada saat itu, Luo Zheng sudah pergi ke kuil surga dan menjelajah di kuil surga. Roh jahat itu sendiri melewati gua bawah tanah, dan menemukan kuil kedua para dewa, dan peradaban ini diperoleh dari kuil kedua. Peradaban yang sangat aneh, setelah mendengarkan roh-roh jahat, wajah batu biok penuh dengan warna yang tidak bisa dimengerti. Sebuah peradaban yang kuat harus memiliki kemampuan untuk memasuki surga yang lebih tinggi. Jika hari ini, peradaban tersembunyi di dunia warna, hanya ada satu alasan, sama seperti kita, untuk menghindari pengejaran musuh. Petik 2 Tapi, Roh Safir melanjutkan dengan mengatakan, bahkan jika mereka bersedia bersembunyi di dunia warna, mereka umumnya akan memilih domain gelap. Lagi pula, itu lebih aman di domain gelap. Mengapa memilih 10 surga? Setiap kali saya jatuh keesokan harinya, kekuatan sisi lain dari jiwa juga merupakan penindasan yang berat, dan intensitas penindasan sangat besar. Dengan tekanan 10 surga, senjata peradaban dapat mengerahkan kekuatan yang begitu kuat, dan kekuatan peradaban hari ini tidak bisa diremehkan. Aku tidak tahu, kata roh jahat itu, menggelengkan kepalanya. Peradaban surgawi belum melewati Anda, tanya Luo Zheng. Komunikasi, setelah roh jahat memikirkannya, itu menunjukkan senyum tak berdaya. Ikut aku, kamu bisa melihat alat peradaban. Beberapa orang datang ke pusat dunia dengan roh-roh jahat, setelah roh jahat menutup mata mereka untuk sementara waktu, ada bayangan hantu di pusat dunia. Itu adalah kubus perak, dan ketika itu muncul, perlahan-lahan berputar di udara. Ini adalah senjata peradaban surga yang beradab, kata roh jahat itu. Tatapan Luo Zheng menatap kubus perak. Sisi kiri kubus itu halus seperti cermin, tetapi sisi lain diadu dan tampaknya rusak. Tanpa penjelasan dari roh-roh jahat, Luo Zheng juga tahu bagaimana kerusakan dari benda ini. Meskipun alat peradaban tidak pernah sepenuhnya terbakar, ia telah menyebabkan adegan menghancurkan bumi dan menghancurkan bumi. Di bawah pembakaran, itu secara alami membahayakan perangkat peradaban. Ketika roh-roh jahat mendekat, suara dingin tanpa emosi datang dari kubus. Misi leluhur telah gagal dan hadiahnya telah dibatalkan. Misi-misi tikus gagal dan hadiahnya dibatalkan. Roh-roh sumber telah gagal, dan hadiahnya dibatalkan. Hei, jumlah orang yang terbunuh di dunia Uyuan mencapai 4633, mencapai sepersepuluh, memberikan C dan hadiah lainnya, dan memperkuat sumber tubuh. Suara dingin itu sebenarnya mengatakan bahwa misi dewa jahat gagal. Tetapi suara ini tidak memiliki emosi, bahkan jika roh jahat gagal, tidak ada rasa disalahkan, tampaknya tidak ada jiwa yang benar-benar bijaksana di alun-alun, dan semuanya adalah suara yang mapan. Petik 2, Petik 2, Petik 2, Petik 2, Petik 2, Petik 2, Luo Zheng, Roh King Yu dan wajah berwajah 957. Roh jahat berkata, saya telah membawa senjata beradab dari peradaban surgawi, dan hanya suara yang tidak berperasaan ini yang berkomunikasi dengan saya. Ia akan terus mengeluarkan tugas kepada saya sesuai dengan situasi di sekitarnya. Jika tugas itu dilepaskan sesuai dengan situasi, akan memberi saya hadiah. Petik 2, Mengapa ada peradaban aneh seperti itu? Dia tersenyum tak berdaya di 9 banding 527. Luo Zheng menatap alun-alun dan berkata, waktu keberadaan kekacauan begitu lama, dan itu normal untuk memiliki berbagai peradaban aneh. Roh Safir berpikir sejenak dan berkata, seharusnya yang terkuat dari peradaban ini telah tertidur nyenyak. Setelah jurubicara ini memilih seorang jurubicara, semuanya berjalan sesuai dengan model yang mereka siapkan. Selain semangat Safir, semua makhluk di peradaban Safir jatuh ke dalam tidur nyenyak, dan semangat Safir hanya bisa bangun setelah Luo Zheng dan Feng Ge memasuki kolam hitam. Jika semangat Giok mau tidur, peradaban Safir juga mungkin membutuhkan metode penerbitan satu tugas, sedikit induksi Luo Zheng menjadi kuat. Dari sudut pandang ini, praktik peradaban surgawi sangat diinginkan. Mengapa peradaban ini bisa begitu kejam hari ini? Tugas penerbitan adalah untuk membunuh ras lain. Tanya Luo Zheng, itu harus diatur sesuai dengan kepribadian, kata Roh Jahat. Tugas perangkat beradab ini pada awalnya normal. Mungkin setelah saya menyadari bahwa saya suka membunuh, itu mulai melepaskan tugas membunuh. Ini juga disebut zuze dekat, tinta dekat hitam. Peradaban ini memiliki set logika sendiri untuk menilai, untuk membimbing jurubicaranya dengan cara yang paling cocok. Ini adalah peradaban yang menarik, kata Roh Safir. Sekarang ada tanah spiritual yang telah disegel. Anda dapat membimbingnya dalam tubuh Anda sendiri dan membawanya. Saya tidak tahu apa peradaban ini. Arti sebenarnya dari jalan itu. Petik 2. Roh-roh jahat didaur ulang, dan roh-roh itu secara alami pulih. Sebelumnya, roh-roh jahat mulai membakar perangkat peradaban. Peradaban ini hanya berhenti membakar, dan tidak memberikan hukuman kepada roh-roh jahat. Oleh karena itu, Roh Giok menilai bahwa peradaban ini tidak mungkin melawan Luo Zheng. Setelah Roh Safir selesai, Luo Zheng menatap Roh Jahat dengan mata pertanyaan. Pikirkan baik dan jahat, jawab Roh Jahat. Mendengar jawaban ini, pada 9 banding 527, Roh Safir dan Luo Zheng menunjukkan senyuman. Jika Anda tidak menghitung arti sebenarnya dari jalan yang menjulang dari Luo Zheng, ia sekarang mengolah makna sebenarnya dari jalan empat pintu. Makna abadi dari pedang digunakan untuk membawa totem kekuasaan, dan Tao secara alami digunakan untuk membawa peradaban-peradaban Giok. Pikiran yang baik dan yang jahat adalah mata hati. Tiga bangunan spiritual terakhir dipelajari dari ruang di mana Raja Bebas Khawatir adalah. Menurut Raja Bebas Khawatir, makna sebenarnya dari tiga roh adalah untuk membawa sisi lain dunia, apakah itu dapat membawa pantai pertama dari sisi lain. Masih belum jelas, setelah mata pikiran dibakar oleh Luo Zheng, makna sebenarnya dari kata-katanya kosong, dan yang kosong hanyalah kebaikan dan kejahatan, hanya bisa dikatakan sebagai bantuan Luo. Luo Zheng ingin mengambil roh-roh jahat dari roh-roh jahat. Wajah roh-roh jahat tidak memiliki sedikit depresi, dan sikap mendengarkannya. Luo Zheng tidak meminta makna roh jahat, tetapi langsung memindahkan perangkat peradaban ini. Hei, ketika kubus itu dipindahkan, itu hanya sedikit terguncang, dan itu langsung menuju ke luar tempat spiritual, potong gunung dengan busur diambil bersama dengan tanah spiritual. Permata, seharusnya ada banyak hal baik di tangan roh jahat, yaitu, pedang naga berbutir hitam itu harus menjadi harta yang luar biasa, tetapi hal-hal biasa tidak berpengaruh pada Luo Zheng, dan dia terlalu malas untuk mencari roh jahat. Setelah mendapatkan dua hal paling kritis, masalah pembuangan arwah jahat ditinggalkan. Tatapan siuzu pada mata Luo Zheng jatuh pada tubuh suaminya. Hatinya tiba-tiba merasa gugup. Meskipun Luo Zheng berkata bahwa dia tidak akan membunuh roh jahat, Tuhan bersedia berubah, dan siapa yang dapat menghentikannya. Hei, Luo Zheng menunjuk ke sebuah gunung di bawah. Gunung ini naik seperti pohon yang tumbuh cepat, dan dengan cepat tumbuh hingga ketinggian 30 ribu kaki, dan berhenti sampai puncak gunung menyentuh telapak Luo Zheng. Luo Zheng mengulurkan tangan dengan gelombang ombak, ujung gunung telah dihaluskan, strip kolom emas merah dibuat dari udara tipis, dan kolom diatur di bawah satu akar, yang telah menjadi penjara dengan penglihatan terbuka. Ini adalah pilihan yang baik untuk memurnikan roh jahat menjadi divisi Tao, tetapi bakat roh jahat sebenarnya adalah bakatnya sendiri. Jika dia berubah menjadi avatar yang tidak sadar, itu terlalu boros. Luo Zheng hui akan mencari cara untuk membiarkan roh-roh jahat menjadi pemisahan Tao, sambil tetap mempertahankan kesadaran mereka sendiri. Roh jahat yang bisa berada dalam kendalinya akan sangat membantu dirinya sendiri, Luo Zheng tidak akan mengambil risiko untuk mengeluarkan komet ini untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Roh-roh jahat memasuki penjara secara sadar, dan Siuzu mengikuti dengan cermat. Karena Fujun melakukan kesalahan, dia bersedia berbagi dengan suaminya. Pintu penjara runtuh, dan Luo Zheng dan timnya juga terbang. Roh jahat berdiri di depan pagar besi dan menatap ke dunia yang jauh. Kerajaan manusia masih mencekik. Dia melihat kuda-kuda berlari kencang, senjata panjang berlari, pedang horizontal, darah mengalir ke sungai. Kemarin dia adalah penguasa dunia ini, dan hari ini dia telah menjadi tahanan di dunia ini. Fujun, Siuzu melihat roh-roh jahat tidak mengatakan apa-apa, bergantung padanya. Roh-roh jahat memeluknya, matanya masih melihat perang di kejauhan, dan matanya tergila-gila. Hewan-hewan yang saling membunuh itu indah, bukan? Kata roh jahat. Yah, itu indah, Siuzu mengangguk. Dia tahu bahwa suaminya tidak akan mengakui kekalahan. Kematian masih tidak diizinkan untuk mengakui kekalahan, dan bahkan lebih mustahil untuk hidup. Inilah sebabnya mengapa Siuzu terobsesi dengan pria ini. Terlalu tidak bijaksana untuk menentang pemilik. Koma-koma, koma-koma. Instrumen peradaban langit yang beradab dipindahkan dari roh tanah oleh Luo Zheng, dan akhirnya tinggal di pusat tubuh-tubuh. Meskipun Luo telah mengumpulkan tanah spiritual, peradaban ini sebenarnya dibawa oleh roh-roh jahat, Luo Zheng Xiang tidak dapat mengendalikannya dan perlu membawanya untuk kedua kalinya. Jika peradaban ini memiliki kesadaran diri dan tidak setuju dengan Luo Zheng, itu harus memutuskan hubungan antara keduanya dan kembali ke sisi lain. Kekuatan perangkat yang beradab sangat besar sehingga orang-orang yang telah menggunakannya akan jelas. Peradaban Safir masih ditekan di surga ke-13, jika seluruh peradaban melompat dari lingkaran warna ke dunia keinginan, kekuatan akan meningkat lagi, cakupan dunia akan lebih besar, dan kekuatan yang diberikan kepada Luo Zheng akan lebih menakutkan. Peradaban Tianzi tinggal di hari ke-10 dan pecah dengan kekuatan seperti itu. Potensi masa depan untuk memainkan peran Luo Zheng juga beragam. Tanpa banyak kata, Luo Zheng mulai diam-diam melafalkan makna yang benar dan jahat. Hei! Ketika atmosfer yang sebenarnya mulai menyebar, tubuh Luo Zheng bergetar dalam angin puyuh, dan bahasa sansekerta di ujung dunia menyala. Apakah kamu menyalakan 372 bahasa sansekerta? Roh Safir mengamati bahasa sansekerta dengan cahayanya yang bersinar, dan ada sedikit ketidakpuasan di wajahnya. Sebelum Luo Zheng membawa peradaban-peradaban King Yu, ia menerangi 366 bahasa sansekerta. Peradaban Tianzi yang tidak konvensional ini sebenarnya dibawa oleh 372 bahasa sansekerta. Dari titik ini, Tianzi peradaban beradab memang lebih kuat dari peradaban Giyok. Cahaya kemasan di permukaan bahasa sansekerta terus menyala, dan sekali lagi berubah menjadi rantai besar. Semua rantai dipelintir seperti ular besar menuju instrumen peradaban, dan akhirnya instrumen peradaban terkunci dengan kuat di dalamnya. Hei! Peradaban ini tidak memiliki arti pemberontakan, dan seluruh proses membawanya sangat mudah. Saat rantai berangsur-angsur menghilang, Luo Zheng merasa bahwa dia telah membuat beberapa koneksi dengan perangkat beradab ini. Pada saat ini, ada suara dingin dan tanpa perasaan di instrumen peradaban. Tugas but sudah terbuka, tugas sudah siap dan kamu harus mendapatkan tugas itu. Kroh Safir, 9 banding 527 dan Luo Zheng sekali lagi saling memandang, Luo Zheng Cai berkata, Ya! Setelah Luo Zheng mengangguk, ada serangkaian suara dingin. Misi kelas Asurgawi, membunuh Fuxi, dan memberimu segel alami setelah misi selesai, dapat digunakan untuk memadukan Yin dan Yang dari Fuxi. Misi langit dan misi lainnya, kalahkan Guntur, berikan kamu tali abadi setelah misi selesai, kamu benar-benar bisa menaklukkan Guntur. Skenario B dan tugas-tugas lain, membajak kapal hitam, dan memberikannya kepadamu setelah misi selesai. Tingkat Surga, seri misi surgawi ini dirilis, dan Luo Zheng tertegun. Jika Luo Zheng mengambil alih tugas-tugas ini, hampir tidak ada bedanya dengan menemukan kematian. Namun, setelah misi itu dirilis, Luo Zheng juga bisa memilih untuk tidak menerimanya, hanya mendengarkan dengan tenang di sampingnya. Dilihat dari hukum pelepasan tugas, peradaban ini harus selalu menjadi mata-mata di lingkungan sekitarnya, dan kemudian melepaskan tugas sesuai dengan hal-hal di lingkungan, dan kemudian memberi penghargaan. Aku juga bisa memposting tugas-tugas ini, wajah safir mengungkapkan warna yang sulit dipercaya, bagaimana hadiah ini bisa datang. Bisakah hal ini benar-benar dilakukan? Jangan katakan bahwa Luo Zheng dapat membunuh Fuxi dan mengalahkan Thunder, yang tidak mungkin. Fuxi adalah seorang kaisar manusia, kontrol Yin dan yang tidak dapat dibayangkan oleh makhluk biasa. Dapat dikatakan bahwa bahkan pada yang terkuat, ciptaan Fuxi dalam Yin dan yang adalah eksistensi terkuat. Setelah mengalahkan Fuxi, peradaban ini akan memberi Luo Zheng, segel alami, untuk mengintegrasikan Yin dan yang dari Fuxi. Ini kedengarannya terlalu konyol. Mengalahkan Guntur juga alasannya. Sepuluh binatang buas teratas masing-masing memiliki misi dan kemampuan mereka sendiri. Meskipun binatang buas yang kejam ini tidak sebanding dengan dewa kuno kekacauan, mereka tidak selalu lebih lemah daripada yang kuat, dan bahkan lebih kuat dari beberapa yang terkuat. Eksistensi seperti itu, setelah mengalahkannya, dapat mengandalkan tali kekal untuk ditaklukkan. Apakah roh jahat yang pernah dibakar oleh anak itu, membakarnya dan mulai berbicara omong kosong. Dia tertawa pada 9 banding 527. Verifikasi akan memberi tahu Anda, tampaknya ada banyak tugas yang dikeluarkan oleh perangkat beradab ini, kata Luo Zheng. Tian Great C, Del. Tian Ding, Del. Level A, Del. Level B, Del. Lambat laun, Luo Zheng juga memahami hukum. Setelah kubus dilepaskan, ia akan dilepaskan dari tugas Tian Xi. Tugas Tian Xi dibagi menjadi 4 tingkat kesulitan, kemudian tugas ukuran tanah, yang juga dibagi menjadi 4 tingkat. Lapisan paling sederhana adalah manusia. Tugas ukuran font. Luo Zheng mendengarkannya berulang-ulang, sampai level manusia C, Del, hanya untuk menemukan tugas yang cocok untuknya. Ding tingkat manusia dan tugas-tugas lain, integrasi semangat sumber kristalisasi, pencapaian sumber-sumber, setelah penyelesaian tugas untuk memberikan penguatan fisik. Tidak ada batasan pada tugas lain, atau tidak cocok untuk diselesaikan Luo Zheng, tetapi Luo Zheng sekarang akan memperbaiki kristalisasi roh huyuan, dan tugas ini benar-benar mulus. Pencapaian sumber itu bukan hal yang sangat sederhana, mengapa peringkatnya di tingkat manusia. Luo Zheng berkata dengan aneh. Orang Tian Di memiliki 3 level dan 4 level, dan ada total 16 kesulitan tugas, kesulitan mencapai sumber sebenarnya dalam file terakhir. Setelah memikirkannya, roh safir menjawab, tugas yang diterbitkannya harus dinilai berdasarkan lingkungan saat ini. Luo Zheng telah mengumpulkan cukup kristal dari sumbernya, dan roh dari sumber itu terlalu sederhana. Tentu saja itu sulit. Petik 2.2. Masuk akal, Luo Zheng mengangguk, aku menerima tugas ini. Penguatan fisik diperlukan setiap saat, apalagi, Luo Zheng ingin memastikan bahwa peradaban ini sungguh ajaib. Hei, pikiran Luo Zheng telah berubah menjadi sedikit kekacauan coklat. Pada saat tubuh itu hilang, Luo Zheng sudah bangun. Dalam lingkaran hukum yang tidak jauh, sinar cahaya tiba-tiba naik, dan seorang alien yang telah mencapai sumber asal telah dikirim ke luar dunia Wuyuan. Ketika Luo Zheng sibuk dengan dunia tubuh, banyak orang telah memurnikan semangat Wuyuan. Saat Luo Zheng membuka tangannya, kristal roh Wuyuan di cincin-cincin telah muncul di tangannya, dan tangan lainnya dengan lembut terbalik, dan kristal emas merah muncul. Dua jenis kristal ditemukan pada ibu Wuyuan, dan Luo Zheng juga sangat tak terduga. Terutama dalam kasus kristal emas merah, aromanya jelas lebih tebal dan lebih berat dari kristal biasa. Dalam distribusi kristalisasi sumber-sumber, Luo Zheng juga membagi kristal emas merah menjadi bagian, di mana Luo Zheng mendapat 30, Ling Frost, Feng G-12, dan Chousun, Lan Qing dan lainnya. Masing-masing ditugaskan untuk tiga. Namun, Luo Zheng juga memperingatkan mereka bahwa perlu untuk tidak memperbaiki kristal emas merah di lingkaran, dan untuk mencegah kristalisasi menjadi beracun atau menyebabkan kondisi lainnya. Bagaimanapun, susunan hukum di dunia Wuyuan ini menyusahkan, tetapi istana satu hari dapat diatur seperti lisan, dan belum terlambat untuk disempurnakan di hadapan para penatua dalam keluarga. Tubuh Luo Zheng berbeda dari orang biasa, dan kemampuannya untuk bertahan jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Setelah ragu-ragu sejenak, Luo Zheng memutuskan untuk memperbaiki kristal roh Wuyuan biasa. Metode yang dia pilih sama dengan perasaan biru, pertama-tama dia juga menempatkan kristal dari sumber dahak ke dalam tubuh, dan kemudian memaksanya masuk ke meridian tubuh. Ketika kristal tajam berenang di dalam tubuh, itu membawa banyak kesakitan pada Luo Zheng. Daging dan darah Luo Zheng sebanding dengan para dewa, dan perlawanan untuk berenang jauh lebih besar daripada daging dan darah rata-rata. Kristal kalajengking-kalajengking perlahan melayang turun dan secara bertahap menyebar merata di setiap bagian tubuh, kemudian Luo Zheng membuka lingkaran dan tubuhnya diselimuti cahaya. Hei! Dalam waktu singkat, semangat solid dari sumber Hun melunak sedikit, dan berubah menjadi tempat yang secara permanen terhubung dengan daging dan darah Luo Zheng. Luo Zheng dapat mendeteksi bahwa titik-titik ini dalam keadaan aktif, mereka sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran Luo Zheng. Luo Zheng bahkan dapat memilih untuk membiarkan mereka membuka dan menutup. Setelah Luo Zheng dengan mudah memperbaiki dan mengkristalkan semangat Wu Yuan, tiba-tiba ada jeritan berteriak di benaknya. Suara dingin peradaban surga yang beradab telah datang lagi, tugas tingkat manusia ding telah selesai, dan tubuh fisik diperkuat sekali. Di bawah pandangan internal Luo Zheng, dia melihat cahaya kecil di satu sisi kubus, dan bintik hitam kecil melayang keluar. 95 dan 27 dan semangat Batu Giok menunggu di samping, dan setelah melihat titik hitam ini, itu juga merupakan tatapan. Ini adalah hadiah dari instrumen peradaban. Roh safir berkilauan, seperti tubuh yang murni mampu, dapatkah bahan ini memperkuat tubuh? Kata aneh pada tanggal 5 September. Cobalah tahu. Pikiran Luo Zheng bergerak sedikit, dan jejak cahaya hitam kecil naik dari tubuh-tubuhnya sendiri. Titik cahaya hitam baru saja menembus tubuh-tubuh, dan telah langsung berubah menjadi aliran kehangatan. Itu diam-diam terintegrasi ke dalam tubuh Luo Zheng, dan dengan cepat mengalir melalui meridian Luo Zheng selama seminggu, dan energi di titik cahaya telah habis. Bagaimana perasaanmu? Kesadaran roh safir datang dari tubuh-tubuh. Panas lebih baik daripada tidak sama sekali, Luo Zheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia bisa merasakan sedikit peningkatan daging, tetapi tingkat penguatannya tidak signifikan, setelah semua, ini hanya tugas mendorong perahu. Setelah pencapaian sumber situasi, ruang di depan ruangan berfluktuasi, dan saluran ruang disajikan dengan sendirinya. Luo Zheng tidak berniat untuk pindah pertama kali, kali ini ia memasukkan kristal emas merah ke dunia tubuh. Setelah kristal emas merah dibagikan, Luo Zheng sendiri juga menyimpan 200. Seperti proses kristalisasi sumber Hun Yuan, ia sekali lagi memasukkannya ke dalam tubuh dunia, dan menyebarkannya ke anggota tubuh, dan pada saat yang sama mengaktifkan kristal emas merah ini. Hei, cahaya skuadron sekali lagi menyelimuti retribusi, dan energi yang dipancarkan oleh skuadron mencoba melelehkan kristal-kristal itu. Hei, alis Luo Zheng berkerut ringan. Kristal emas merah ini tidak meleleh seperti kristal dari sumber kala jengking yang umum. Mereka terjebak dalam daging dan darah mereka, dan energi yang dipancarkan dalam lingkaran tidak bereaksi dengan itu. Melihat bahwa Luo Zheng sekali lagi meluncurkan fraksi, wajah semua orang juga tatap muka, tetapi segera ada yang merespons. Kenapa dia memulai skuad lagi? Kamu lupa panen Luo Zheng pada ibu. Anak itu mendapat kristalisasi unik, diperkirakan dia ingin memperbaikinya. Banyak orang iri pada mata. Pencapaian sumber lingkungan hampir melambangkan gerbang naga melompat, Luo Zheng tetapi mendapatkan kristal khusus dari sumber-sumber, bagaimana mereka tidak iri. Cahaya regu berlanjut untuk sementara waktu dan akhirnya padam. Pemurnian dan kerusakan kimia, wajah Luo Zheng menunjukkan warna yang mengecewakan, tanpa daya mengjilat mulutnya, dan tubuh bergetar dengan lembut, dan kristal yang tersebar dengan cepat berkumpul di dunia tubuh. Arai ini hanya dapat digunakan untuk menyaring kristal dari sumber yang sama dari sumber yang sama, dan kristal emas merah tidak dapat dimurnikan. Tampaknya Anda hanya dapat menemukan cara lain. Setelah bangun, Luo Zheng melangkah ke saluran ruang angkasa di lingkaran hukum dan mengubahnya menjadi aliran cahaya dan langsung menuju ke dunia luar. Koma-koma. Koma-koma. Minum salju di atas ketinggian. Guntur besar melayang-layang, seolah-olah naga itu berkedut, dan setiap guntur memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi. Guru guntur ini berkumpul bersama untuk menghancurkan seluruh negara yang tertutup salju. Ada beberapa suku di negara salju, orang-orang yang tinggal di suku itu melihat guntur di langit, dan hati mereka terus-menerus bergetar, beberapa orang berlutut di salju dan berdoa kepada para dewa. Saya berharap para dewa tidak akan menjatuhkan ini. Hukuman guntur yang mengerikan. Setelah semua guntur berkumpul bersama, mereka melintasi sudut yang aneh di udara dan memukul ke arah fuksi. Boom! Sama seperti guntur dekat dengan fuksi, tangan fuksi melayang. Suasana dua warna hitam dan putih melayang di depan fuksi, dan piring gosip besar sudah melindungi fuksi. Booming! Dalam sekejap, guntur mengirimkan ratusan tumbukan ke dis gosip. Untuk setiap tumbukan, gosip dis berubah sedikit. Semakin kuat gaya tumbukan, semakin cepat gosip dis berputar, dan kekuatan guntur dibongkar dengan cermat. Tidak ada gunanya, Tandar, kamu bukan lawanku, kata fuksi. Suaranya seperti ombak laut, dan bahkan di halilintar, ia bisa menyebar sangat jauh. Dalam seluruh kekacauan, Supreme manapun memiliki tekanan besar pada fuksi, bahkan jika itu adalah dewa kuno yang kacau, fuksi bisa bertarung. Aku benar-benar bukan lawanmu, tetapi kamu tidak bisa membantuku, suara guntur yang rendah datang, ini adalah kalimat pertama yang diminumnya untuk minum suesu. Gengsi kekacauan sepuluh binatang buas bukan kambek, setiap binatang buas memiliki bakat yang menarik, bakat mereka lebih lemah dari kekuatan magis, tetapi jaraknya tidak besar. Jika aku melarikan diri, kamu tidak bisa menyusulku, kata Tandar. Apakah itu? Fuksi mencibir, dan lingkaran kabut putih menyebar dari kakinya dan berubah menjadi awan besar. Ada angin samar dan guntur di awan. Aku tidak tahu dari mana datangnya kepercayaanmu pada hewan. Petik 2 Setelah mata besar bermata satu guntur melihat awan di kaki fuksi, ada sedikit warna yang bermartabat. Tian Xiang Yun, Anda menemukan bagian ini dari sisi lain. Awan Tian Xiang ini adalah sisi lain yang sangat langka dari sisi lain bang, bahkan jika Fuzhou tidak dapat menemukan yang kuat, ini dapat sangat meningkatkan kecepatannya. Guntur mengklaim bahwa kecepatan pemalasan adalah yang pertama, tetapi fuksi mampu mengendarai Tian Xiang Yun. Tinggalkan hal-hal itu, aku biarkan kamu pergi, tidak ada yang terjadi di antara kita, wajah Fuzhou menjadi semakin suram, dan napas yang keras bergema di matanya yang besar. Betapa mengerikannya fuksi yang marah, dan petir itu jelas. Meskipun Kaisar selalu berdiri di belakang lisan literati, di dunia ibu, hampir tidak ada agung yang memiliki kepercayaan diri untuk memenangkannya. Maaf, aku juga dipercaya oleh orang lain. Aku tidak bisa menjanjikanmu tentang ini. Hei, Guntur sayap dan sayap, naga kecil yang dibentuk oleh kilatan petir di atasnya, naga petir ini juga token di sisi lain. Hei, hei, ketika Guntur dan naga petir mekar, tubuh Tandar mulai bergetar dengan kecepatan tinggi. Hei, petir yang hancur juga bergetar dengan frekuensi tinggi Guntur. Dalam waktu singkat, permukaan tubuh Guntur melepaskan Guntur identik, yang diciptakan oleh petir. Hei, setelah avatar pertama muncul, avatar besar berikutnya muncul kembali. Dalam sekejap, Tandar sebenarnya memiliki enam avatar besar. Fuxi memandang Tandar dan berkorban satu per satu, dan wajahnya masih bingung, kamu memilih untuk bersikap positif denganku untuk para idiot. Kamu lebih bodoh dari mereka. Jika demikian, maka mati. Siapa yang tahu bahwa ketujuh Guntur yang identik ini tiba-tiba berkata pada saat yang sama, siapa yang bilang aku ingin melakukannya denganmu. Hei, ketika Tandar membuat tawa, tiba-tiba ada tujuh lorong angkasa besar di Tandar, dan tujuh Guntur besar masuk ke saluran ruang angkasa. Kamu. Wajah Fuxi tenggelam dan kepalan ganda itu serentak meledak. Dua cetakan gosip muncul langsung di permukaan dua Guntur. Boom. Bang. Ketika dua gosip meledak, kedua petir berubah menjadi petir kecil yang menghilang, dan lima petir lainnya telah menembus ke saluran ruang angkasa. Fuxi melangkah keluar, dan angin Tian Xiangyun bergemuruh di kakinya. Dia juga mengejar saluran luar angkasa. Matanya tidak pernah meninggalkan tubuh Guntur. Pada saat yang sama memasuki saluran ruang angkasa, bentuk tubuh Fuxi dengan cepat menyusut, berubah menjadi secercah cahaya di sepanjang saluran ruang angkasa. Hei! Tubuh Tandar mengikuti saluran ruang angkasa dan terbang ke depan. Melihat bahwa Fuxi mengikuti di belakang, itu menyapu sayapnya, dan Guntur besar hampir perfusi di seluruh saluran ruang angkasa, bergegas menuju Fuxi. Fuxi tidak menghindar, menghadapi Guntur melawan arus. Setelah dia mendorong awan Tian Xiang di bawah kakinya ke ekstrim, kecepatan tidak turun dan kecepatan satu orang dan satu binatang dengan cepat menyempit. Ketika Tandar hanya berjarak seratus kaki dari Fuxi, ada tanda gosip di Tandar, dan kemudian Fuxi dengan keras melambaikan tangan. Hei! Cetak gosip meledak. Guntur besar langsung dibombardir menjadi sepotong cahaya listrik yang menghilang ke saluran ruang angkasa. Ini juga avatar. Alice Fuxi berkedut. Avatar Tandar sangat unik. Ketika Anda terpisah, masing-masing adalah dewa, dan Guntur dapat mentransfer salah satunya sebagai dewa Anda sendiri. Bahkan jika Fuxi mengunci pikirannya pada Guntur pertama, Guntur masih bisa dipindahkan. Petir itu melarikan diri dari kelopak matanya sendiri, dan wajah Fuxi lebih suram. Dia mengulurkan tangan dan membantingnya menjauh dari kehampaan, merobek saluran luar angkasa dan terbang menjauh. Koma-koma. Koma-koma. Panggil. Di lorong panjang, Tandar dengan lembut melambaikan sayapnya. Dari sudut pandang penampilan, Guntur itu seperti kelelawar dengan wajah licik, tetapi dikelilingi oleh kilat dan diisi dengan jenis kecantikan yang berbeda. Tandar tidak tertarik pada cincin yang mereka ambil, tetapi beberapa orang telah membuka harga yang tidak bisa mereka tolak, dan mereka rela berani untuk minum di Suezu. Untungnya, Fuxi terlalu diremehkan, jika ia benar-benar tertinggal, nyawa guru mungkin diperhitungkan dalam keadaan minum salju. Panggil. 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 Saat sayapnya menjentikan ke bawah dan dengan cepat melewati ruang, itu jauh dari minum salju, melewati negara Hualin, dan melintasi skala negara. Sama seperti Tandar yang terbang dengan kecepatan tinggi, ia sangat menyadari gerakan halus di belakangnya. Ketika berbalik, ia melihat sebuah kapal hitam menerobos lorong ruang angkasa, seperti hantu. Kapal hitam. Guntur terkejut. Ketika dia bersembunyi di Suezu, Tandar menemukan kapal hitam itu. Namun, sebelum pembukaan dunia Uyuan, kapal hitam itu dilarikan keluar suzu oleh Fuxi. Guntur dan orang-orang kapal hitam tidak ada hubungannya dengan satu sama lain, saya tidak berharap untuk menyingkirkan Fuxi, kapal hitam benar-benar mengejarnya. Hei, sayapnya yang robek besar berkibar lagi. Tetapi Guntur itu tidak tergesa-gesa untuk waktu yang lama, kecepatan tiba-tiba turun, dan kapal hitam lain muncul di ujung lorong ruang angkasa. Dua kapal hitam hantu melayang pelan, benar-benar menghalangi Tandar di saluran luar angkasa. Hei, di kapal hitam di belakang, para dewa mengambil rok mereka sendiri, dan jari-jari kaki ringan di sisi kapal. Mereka sudah melayang ke arah Guntur, dan orang tembaga itu berada di belakang para dewa. Di kapal hitam di depan, seorang pria dengan perban melilit tiang utamanya juga di dalam tas, ada juga tikus telinga di sebelah bambu. Telinga ini sangat besar dan memiliki kedalaman di mata kanan. Bekas luka di tanah tampaknya telah dihancurkan oleh pedang, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Tikus telinga ini disebut Ling Wu. Dulu adalah lengan kiri dan lengan kanan Maus kemenangan. Kemudian, setelah memberontak terhadap keluarga tikus dan Maus, mereka bergabung dengan kapal hitam. Sejauh ini, tikus dan tikus mengejar itu. Hei, kilatan petir menghantam Guntur, dan Guntur bertanya, kapal hitam, apa yang Anda cari? Sosok suci itu diam-diam bergerak dalam kehampaan, dan dia menjangkau karakter, satu. Bibir merah seksi membungkuk dengan senyum yang menawan, dan suara yang tajam datang, setengah, apa yang kau dapatkan? Setengah dari itu diserahkan kepada kami. Petik dua, oh, hanya setengah. Kapal hitam itu tidak serakah. Kata telinga dan Maus, Guntur tentu tahu betapa pentingnya cincin itu. Ini adalah kunci untuk mengembalikan kekacauan ke kekacauan. Nilai setiap cincin tidak dapat diperkirakan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hal ini akan mempengaruhi seluruh kekacauan. Setengah, kapal hitam memiliki nada besar, kata Tander Dingin. Kamu tidak bisa menyerah, kata Tongren. Kami akan mengambil semuanya, dan peringkat yang disebut 10 binatang topan chaos mungkin telah berubah. Konsekuensinya sangat buruk untukmu. Dalam kekacauan itu, beberapa binatang buas yang tak terkatakan akan selalu dilahirkan, dan 10 binatang buas teratas chaos diakui sebagai 10 binatang buas teratas. Jika salah satu dari mereka jatuh, itu wajar bahwa binatang buas yang tersisa akan menduduki peringkat atas. Ancaman orang-orang tembaga sangat telanjang. Hanya denganmu, kata Tander Pelan. Para dewa masih tersenyum manis dan manis, kami bukan orang yang ceroboh. Akan membiarkan Anda mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi, dapat mencegat Anda di sini, tetapi juga mempersiapkan, Anda tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Suara para dewa jatuh, dan telinga serta mouse telah mengorbankan token mereka sendiri di sisi lain. Itu adalah pipa. Ada asap putih tipis di pipa, yang ditenun menjadi bentuk jaring, mengisi ruang di sekitar, yang mencegah guntur merobek membuka lorong ruang untuk melarikan diri. Perban pada permukaan, bambu, juga telah memudar lapisan demi lapisan, dan kulit yang tersembunyi di dalamnya memancarkan warna-warni yang berwarna-warni, yang jelas kaya akan racun. Pria tembaga itu tidak melakukan apapun. Jika kekuatan murni pecah, aku takut dia tidak akan takut bahkan jika dia adalah fuksi. Ketika Anda memberi saya waktu yang harum, kapal hitam itu sangat sabar, kata dewa itu, membawa tangannya di belakang punggungnya. Petir dan kilat petir melintas dengan lembut, dan mata bermata satu bersinar dengan ragu-ragu. Kekuatan awak kapal hitam tidak lemah. Yang lebih penting adalah bahwa cara masing-masing awak berbeda dan sulit untuk mengatasinya. Sulit untuk mengatasinya, dan masih dapat mengatasinya. Pada saat yang sama, ada empat anggota. Telepon. Ketika sayap tander bergoyang, kenam cincin itu berisi semburan yang mengerikan, seolah-olah senjata tersembunyi itu umumnya diarahkan ke arah para dewa. Para dewa tidak menyelinap pergi, dan tangan halus itu mengulur, dan kekuatan yang melekat pada cincin itu telah dilepaskan olehnya, dan cincin itu diambil di tangan mereka. Setelah menonton satu atau dua, dia menganggup ke telinga tikus. Telinga dan mouse akan menyingkirkan token di sisi lain, dan kabut asap juga akan tersebar. Si Guntur melirik para dewa dan berkata, beritahu bos kapal Anda, hari baik kapal hitam itu akan segera berakhir. Ketika dia selesai berbicara, dia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat pergi. Tuhan memelototi senyumnya yang indah, hari-hari baik dan hari-hari buruk bisa menjadi tidak berarti bagi kapal hitam. 13 jiwa di kapal hitam itu masing-masing merupakan puncak dan kehadiran yang kuat. Mereka begitu berkerumun di sembarang tempat di dunia ibu sehingga mereka dapat hidup dengan sangat baik dan dengan mudah menciptakan kekuatan besar, bukan tidak mungkin berkembang menjadi kekuatan super. Naik kapal hitam tidak pernah untuk hari yang baik, mereka hanya akan berlayar menuju tujuan mereka sendiri. Koma-koma. Koma-koma. Setelah pertempuran antara Fuxi dan Thunder, para pemimpin di luar dunia Wu Yuan selalu takut. Bahkan jika sungai Kyuyin dan gadis Phoenix ada, jika mereka terlibat dalam konfrontasi tingkat-tingkat itu, mereka harus melepaskan lapisan kulit jika mereka tidak mati. Jika para murid suku-suku di dunia besar sedikit terpengaruh, saya takut mereka akan dihancurkan. Hal yang baik adalah bahwa Fuxi telah mengejar jauh-jauh, dan semakin jauh dari Guntur. Pada awalnya, saya bisa mendengar suara petir, dan saya tidak bisa mendengar suara petir, atau saya pergi ke saluran luar angkasa, atau saya bergegas keluar untuk minum salju. Setelah suku dan murid mencapai asal mereka, satu demi satu ditransmisikan. Setelah suku-suku dari beberapa kelompok etnis keluar, mereka mengikuti pemimpin keluarga mereka sendiri dan naik ke kapal terbang, pergi dengan tergesa-gesa. Orang-orang super kuat sedikit lebih banyak, dan tentu saja mereka masih menunggu di tempat yang sama. Pemimpin keluarga Yuan selalu menjadi wajah pahit. Kali ini, terlalu sial untuk meninggalkan orang-orang Yuan. Ia disiasiakan oleh iblis-iblis pada awalnya, pada akhirnya, bahkan Jin Seng terbunuh oleh dunia tempat iblis-iblis itu membakar. Dengan cara ini, kembali ke Yuan Zhu, pemimpin tidak bisa menjelaskan kepada keluarga. Hei, ada gelombang fluktuasi ruang di lingkaran pintu, dan Luo Zheng Jing telah keluar dari langkah tengah. Luo Zheng Yi muncul, dan tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Di area inti, pertarungannya dengan iblis benar-benar di luar dugaan semua orang. Perlu diketahui bahwa kedua orang ini adalah junior yang belum memasuki dunia, dan jiwa mereka masih berada di dunia berwarna selama 13 hari, tetapi konfrontasi antara kedua pria tersebut jauh melebihi sumber yang biasa. Yang bahkan lebih menakutkan adalah bahwa roh-roh jahat masih ditarik dari dunia Luo Zheng. Di antara banyak pemimpin, mata Phoenix sangat rumit. Dia ingat kekuatan layu yang digunakan Luo Zheng ketika dia melarikan diri, dan itu juga membuat angin dan angin. Kedua metode ini adalah kekuatan magis para pemimpin Jiuli, tetapi gadis Phoenix tidak berpikir pada tingkat ini. Sekarang pedang ular Luo Zheng tengah ada di tangan, ditambah tiga kepala dan enam lengan yang disalin oleh roh-roh jahat, orang ini pastilah orang Jiuli. Juru bicara peradaban, pemegang pedang ular teng, dan sangat curiga bahwa ia dapat memasuki sisi lain dalam daging. Bisakah jenius Jiuli di distrik menumbuhkan jenius seperti itu? Ketika gadis Phoenix gagal menghapusnya dalam hirup pikuk, sekarang tidak ada kesempatan, pekinerja Luo Zheng telah memberinya perasaan krisis yang mendalam. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye. Terima kasih. Terima kasih.